Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Semoga bermanfaat Imam Muhammad Ibn Sirin, ulama tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriyah Jika dihitung dengan zaman saat ini maka sudah lebih 1200 tahun silam tentunya zaman beliau hidup Keulamaan Imam Ibn Sirin diakui dalam banyak kitab alim ulama Islam, bahkan dalam kitab-kitab tafsir banyak dinukil ucapannya Salah satu karya Imam Ibn Sirin rahimahulah kitab yang berjudul Tafsir al-Ahlam, kitab yang memuat tentang kumpulan mimpi-mimpi dan cara memahaminya Ibn Sirin menyebut bahwa mimpi yang benar itu ada dua macam Pertama adalah mimpi benar yang tidak membutuhkan penafsiran karena telah jelas tergambar dalam mimpi Dan kedua adalah mimpi yang membutuhkan penafsiran ulama Karena ia mengandung hikmah dan makna lain di luar yang dilihat dalam mimpi Ta'wil mimpi tentang memotong rambut Imam Ibn Sirin menjelaskan, arti mimpi memotong rambut orang lain Untuk Anda yang bermimpi memotong rambut orang lain, selamat Itu artinya sebentar lagi Anda akan mendapatkan keuntungan yang melimpah dari orang lain Tentu saja keuntungan yang akan Anda dapatkan di sini gratis alias tanpa modal dan biaya yang harus Anda keluarkan Mimpi ini sangat erat dengan kehidupan nyata yang diajarkan oleh agama Islam Yaitu barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain Dalam hal ini memotongkan rambut orang lain Maka ia akan mendapatkan imbalan Jika hal ini terjadi pada Anda Sebagai orang Muslim yang beriman, hendaklah Anda bersyukur Selain untuk mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur juga bisa menambah nikmat Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Ibarahim ayat 7 Yang berbunyi Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Arti mimpi rambut dipotong orang lain Berbalik dengan arti mimpi memotong rambut orang lain Jika bermimpi rambut Anda dipotong orang lain Itu artinya Anda akan berpisah dengan orang lain Orang lain yang dimaksud di sini adalah orang lain yang benar-benar Anda sangat sayangi Seperti orang tua, pasangan, keluarga atau sahabat karib Hal ini berlaku perpisahan karena kematian Ataupun berpisah karena suatu hal untuk waktu yang sangat lama Jika hal ini Anda alami Maka percayalah dan kembalikanlah pada ajaran Islam Bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan Dan sebaik-baik kehidupan kekal adalah di akhirat Karena disanalah tidak adanya perpisahan Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'min ayat 39 yang berbunyi Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan Sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal Arti mimpi potong rambut di tempat tukang potong rambut atau salon di jaman kita ini Jika arti mimpi yang berhubungan dengan potong rambut lainnya sudah jelas artinya Maka lain dengan arti mimpi potong rambut di salon Apabila Anda bermimpi mengenai hal ini Ada dua hal yang mungkin bisa terjadi Yaitu hal baik atau hal buruk Arti baiknya dari mimpi tersebut merupakan pertanda kehadiran takdir baik Karena Tuhan hadir di dekat Anda Sehingga Anda akan merasa aman dan hal-hal positif lainnya Sementara arti buruknya adalah mimpi tentang potong rambut di salon Merupakan pertanda kehadiran roh jahat Atau bisa jadi setan yang mengganggu saat tidur Bisa dikatakan juga arti mimpi ini termasuk mimpi buruk yang siapa saja tidak ingin untuk mengalaminya Arti mimpi potong rambut di salon memang masih belum jelas Hal ini dikarenakan mimpi tersebut erat kaitannya dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang Tapi satu yang pasti, apabila Anda bermimpi tentang ini Segeralah untuk merenung dan beristighfar Islam menganjurkan umatnya untuk selalu beristighfar setiap waktu agar senantiasa diberi ampunan oleh Allah Ta'ala Hal ini seperti yang diterangkan dalam Quran Surah Nuh ayat 10 yang berbunyi Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun Arti mimpi potong rambut sendiri Sama halnya dengan arti mimpi potong rambut pendek Jika Anda kebetulan bermimpi sedang memotong rambut sendiri, arti tafsirnya juga kurang bagus Setidaknya ada dua tafsir, yaitu 1. Orang terdekat Anda akan tertimpa ujian kehidupan, bisa berupa jatuh sakit atau yang lainnya 2. Saudara Anda akan menghadapi permasalahan pelik dalam kehidupan rumah tangga Termasuk bertengkar yang mengakibatkan perceraian Meskipun arti mimpi potong rambut sendiri tidak berkaitan dengan musibah atau hal-hal buruk yang menimpa diri sendiri Melainkan orang lain, kerabat dekat atau anggota keluarga Tapi tetap saja Anda perlu waspada dan mengambil langkah Salah satu langkah yang perlu Anda lakukan adalah dengan memberikan nasihat kepada orang yang mengalami hal kurang baik tersebut dengan cara yang halus, bijaksana dan tidak terkesan menggurui Dalam Islam telah dipaparkan secara gamblang bahwa ada adab-adab tertentu untuk menasehati orang lain Salah satunya adalah dengan menggunakan kalimat dan bahasa yang halus, lemah lembut dan sopan Hal ini berdasarkan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran Surat At-Taha Ayat 44 yang berbunyi Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut Selain itu, perkara adab menasehati saudara juga telah dijelaskan dalam kitab Al-Akhlaq wa'asyar halaman 44 yang berbunyi Jika kamu hendak memberi nasihat sampaikanlah secara rahasia Bukan terang-terangan dan dengan sindiran Terkecuali jika bahasa sindiran tidak dipahami oleh orang yang kamu nasihati Maka berterus teranglah Arti mimpi potong rambut pendek Sebagian besar orang, terutama wanita sangat peduli dengan rambut yang berfungsi sebagai mahkotanya Sudah sejak lama beredar paham di masyarakat jika rambut yang panjang lebih menarik dibandingkan rambut pendek Biasanya, orang akan memotong rambut mereka, apalagi dengan sangat pendek Karena adanya sesuatu yang kurang baik telah menimpanya Contohnya saja seperti mengalami frustrasi ataupun karena sakit Intinya dengan memotong rambut adalah karena adanya pergantian suasana Yang lebih banyak ditafsirkan dengan suasana yang kurang baik Dalam Islam, arti mimpi potong rambut pendek memiliki beberapa tafsir atau arti Yaitu bahwa Anda atau orang yang mengalami mimpi tersebut akan mendapatkan hal yang kurang baik Yaitu 1. Krisis percaya diri 2. Melemahnya sendi-sendi keuangan 3. Penurunan jabatan Gaji atau hal lain yang ada hubungannya dengan pendapatan atau pekerjaan Selain 3 di atas, mimpi potong rambut pendek juga diartikan dengan adanya seseorang yang hendak berniat buruk terhadap Anda Jadi, jika Anda mimpi tentang hal ini, sebaiknya waspada dalam segala hal, terutama pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas Meskipun demikian, tentu saja Anda tidak boleh bersudzon atau berperasangka buruk terhadap orang lain Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berhusnuzon yaitu berperasangka baik Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berperasangka Karena sesungguhnya sebagian tindakan berperasangka adalah dosa Jadi sikap yang harus Anda persiapkan jika bermimpi mengenai hal ini adalah waspada tanpa harus berburuk sangka terhadap orang lain Selain itu, tetap bertawakal kepada Allah Karena sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyanyang Arti mimpi melihat orang potong rambut Apabila Anda bermimpi melihat orang potong rambut Itu artinya Anda, kemungkinan, akan menyaksikan orang terdekat Anda atau orang yang Anda sayangi akan mengalami hal buruk, termasuk menderita sakit Apabila mimpi Anda mengenai hal ini menjadi kenyataan Misalnya saudara Anda tiba-tiba jatuh sakit Maka berilah nasihat bahwa sakit bisa menjadi penggugur dosa jika kita sabar Iman dan tetap percaya bahwa takdir baik maupun buruk dari Allah lah datangnya dan Allah pula lah yang bisa menghapus segala sakit dan derita umatnya Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157 bahwa setiap ditimpa sakit ataupun musibah Manusia beriman wajib bersabar dan ridho Jika keduanya telah dilakukan, maka musibah tersebut bisa menjadi penggugur dosa Ada pun cara menasehatinya sama dengan cara tersebut di atas, yaitu harus menasihati dengan cara yang beradab Demikianlah enam arti mimpi potong rambut menurut Islam Pendek, sendiri, orang lain di channel Buya Hamka ini Islam adalah agama yang mengajarkan tawhid kepada umatnya Setiap muslim wajib mempercayai jika Allah lah satu-satunya yang bisa berkehendak mengenai takdir atau nasib hambanya Meskipun Islam pun mempelajari banyak hal Termasuk tentang ilmu pengetahuan dan juga tafsir mimpi Namun sebagai orang muslim, serahkan segala urusan kepada Allah dengan berdoa dan berikhtiar sekuat tenaga kita menuju keadaan lebih baik Jadikanlah itu sebagai bahan perenungan untuk senantiasa waspada dalam bertindak dan bertutur kata Semoga Allah melindungi kita dari segala musibah dan keburukan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh